Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu sudah sudah saudara sekalian Ada lima orang yang bodoh Maksudnya lima macam Yang diadu domba oleh orang-orang bodoh Yang pura-pura pintar Orang bodoh itu akan mempertentangkan Pertama Umar bin Khattab dengan Nabi Muhammad SAW Apa yang dipertentangkannya Umar bin Khattab membuat diwan Nabi Muhammad tidak pernah membuat diwan itu Semacam perkantoran untuk urusan kenegaraan Sedangkan Nabi Muhammad tidak mencantaukannya Sehingga orang bodoh itu mempertentangkan Antara Umar bin Khattab Dengan Nabi Muhammad SAW Yang kedua Orang yang bodoh itu mempertentangkan Antara Usman bin Affan Dengan Nabi Muhammad SAW Kenapa? Nabi Muhammad SAW tidak ada mencontohkan Membuat mushab Mashab Al-Quran Al-Karim Tapi sekarang ada namanya mushab Usman bin Affan Tidak ada perintah Tidak ada isyarat Tidak ada contoh dari Rasulullah Membuat mushab Al-Quran Apalagi mencetaknya pada suatu Penerbitan Kemudian orang bodoh itu Mempertentangkan antara Imam Shafi'i Dengan Nabi Muhammad SAW Kenapa dipertentangkannya? Kerana Imam Shafi'i Membagi bid'ah itu dua Seolah-olah Imam Shafi'i ini Katanya lebih pintar daripada Nabi Muhammad Ya Muhammad bid'ah itu satu Bid'ah itu Allah Eh tau-tau Imam Shafi'i Orang bodoh ini Antara Nabi Muhammad SAW Dengan Imam Shafi'i Yang ketiga Itu yang ketiga itu Mempertentangkan Imam Shafi'i Dengan Nabi Muhammad SAW Yang keempat Orang bodoh itu mempertentangkan Antara Imam Al-Ash'ari Dengan Nabi Muhammad SAW Katanya Kenapa pula Al-Ash'ari ini membuat Sifat 20 Kenapa pula membuat Ahlu Sunnah Sedangkan Nabi Muhammad Tidak membuatnya Ini sesuatu yang baru Masa ini Asad Al-Ash'ari ini membuat sesuatu Yang tidak dibuat oleh Rasulullah Dipertentangkannya Nah Yang kelima Mempertentangkan Nabi Muhammad SAW Dengan Allah SWT Dipertentangkannya Apa katanya? Itu Allah SWT Dalam Al-Quran hanya membolehkan Isteri itu 2, 3 dan 4 Tapi Nabi Muhammad Isterinya 12 Nah Dipertentangkannya Antara Nabi Muhammad Dengan Allah SWT Jadi Bapak Ibu Sudah-sudah sekalian Inilah yang perlu dijelaskan Padahal itu sudah dinyatakan Oleh Imam Mujtahid Termasuk Imam Hanbali Apa katanya? Yang bid'ah yang sesat itu Bid'ah itu Bid'ah itu tidak bertentangan Dengan sesuatu Urusan Allah Hal yang demikian Fahazihi Qat takunu hasanah Kalau lah Suatu yang bid'ah itu Tidak bertentangan Tidak dilarang oleh Al-Quran dan Hadis Maka itu disebut dengan Bid'ah hasanah Bukan bid'ah dolalah Liqawlihi Umar Umar Rabbin Al-Khattab Nikmatal bid'ah itu Hadihi Inilah Yang disebut dengan Bid'ah hasanah Nikmah Nikmah itu Nikmah itu Artinya sebaik-baik Kalau biksa sejahat-jahat Nikmah dan biksa Itu ada satu kajian tersendiri Dalam ilmu nahu Jadi Nikmatal bid'ah itu Hadihi Inilah dia Merupakan Sebaik-baik bid'ah Apa dia Solat Tarawih Berjamaah Yang dibuat oleh Umar bin Khattab Sebelumnya Solat Tarawih itu Tidak berjamaah Nah Bapak, Ibu, Saudara, Saudara sekalian Orang yang bodoh ini Orang yang jahil ini Bisa pula Mempengaruhi Orang-orang yang pinter Tapi tidak pernah Belajar agama Hanya mendengar-dengar saja Maka ketika membaca Buku Satu yang berbahasa Arab Apa katanya? Inilah yang benar itu Tanpa Membandingkan dengan Kitab-kitab yang lain Misalnya Kata-kata Kulu Mereka Menganggap Kata-kata Kulu itu Mencakup semuanya Padahal tidak Kata-kata Kulu itu Bisa bermakna Sebahagian Setiap golongan Itu membanggakan Golongannya Padahal ada juga Golongan yang itu Tidak membanggakan Partainya Ada Kok disebut Kulu? Kulu itu pada umumnya Ada yang tidak Kemudian dalam Al-Quran Al-Quran Disebutkan Kulu Safi Kulu Safi Natin Ghadaban Setiap Sampan Kapal Yang lewat itu Dirampok oleh Raja di zaman Nabi Musa Alayhi Salam Padahal tidak Hanya kapal-kapal Yang Baik Kapal yang indah Saja yang dirampok Kapal yang jelek Tidak Untuk apa Dijual juga Tidak laku Nah Demikianlah Bapak Ibu Ustaz Saudara-saudara Sekalian Yang Berkaitan Orang-orang Yang mempertentangkan Segala sesuatunya Dalam agama Sudah Sudah tutup Sudah dikunci Dikunci semuanya Kunci rada Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Eh letak depan Yang dia nak terpijak Allahu Akbar Allahu Akbar Rada ni Itu nenek Rada Rada Ma Ma Mama Apa anak Waj'ilmuli Itu ada sendalah Apakah Kalau masih di jalanan Bapak Ibu Ustaz Saudara-saudara Sekalian Kalau orang-orang Yang bodoh Itu semakin Bodoh Seseorang Itu Semakin Nampak Kedangkalan Kedangkalan Ilmu Pengetahuannya Banyak Pertentangan Pertentangan Di dalam hidupnya Semakin pintar Seseorang Semakin sikit Dia menyalahkan orang Dan Semakin banyak Sahabatnya Tapi kalau orang bodoh Musuh Semuanya Dianggapnya Semua duri Itu berbahaya Padahal ada Duri-duri Yang tidak berbahaya Ada duri-duri Yang bisa dimanfaatkan Untuk kebaikan Dianggapnya Semua sesat itu Jelek Padahal banyak Kesesatan itu Yang baik Nah Apa dia Kesesatan yang baik Sesuatu Yang tersalah Misalnya saya Ketika Saya Sudah Mendapatkan S1 Jurusan pendidikan Tidak ada Di Riau Yang membuka S2 Di Jawa pun Jarang-jarang Itu pada tahun 84 Jarang sekali Yang ada Dari S1 ke S2 Jadi karena Tidak ada lanjutannya Kepada S2 Maka saya Mengambil S1 juga Satu lagi Jurusan hukum Kita biasanya Membuka Kitab kuning Biasanya Mempelajari Ilmu-ilmu agama Tahu-tahu Membuka Buku-buku Yang berbahasa Belanda Masuk dalam Fakultas hukum Yang berbahasa Jerman Dan banyak Lagi Buku-buku Terjemahan Bahasa Inggris Dan separoh Tentu Diterjemahkan Dalam bahasa Indonesia Nah Jadi Bapak Ibu Sudah-sudah Sekalian Saya mengatakan Kepada teman-teman Aku tersesat Ke fakultas hukum Aku tersesat Ke fakultas hukum Kuliah lah Dari hari ke hari Gaji saya Pada tahun 86 Itu 52 52 Sedangkan Uang kuliah Di fakultas hukum Uir Universitas Islam Riau Tahun 86 Itu 1 SKS 15 Saya ambil 3 SKS Sudah 45 Sedangkan Gaji saya Hanya 52 Hanya 3 SKS Yang bisa Saya ambil Pada semester 2 Kalau semester 1 Itu Diberikan 24 SKS Itu Penuh Tapi Untuk berikutnya Itu Diberikan Sesuai Dengan Pembayarannya Bayarnya 15 1 SKS Maka Semester 2 Saya ambil 3 SKS Semester 3 Saya ambil 6 SKS Karena Tidak mampu Membayar Lebih dari itu Nah Jadi ketika Teman-teman Bertanya Kepada saya Kenapa Anda mengambil Pelajaran Pelajaran Pada Pakultas Sukung Kenapa Anda ambil Pelajaran ini Saya katakan Saya tersesat Di Pakultas Sukung Kamu tersesat Iya Kawan-kawan Semuanya Tertawa Dan mengatakan Tersesat Yang baik Sudah 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 Nanti Sudah 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Tak ada yang ditunggu ya Bismillah 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 Nah Jadi Bapak Ibu Ustaz Sudara-sudara sekalian Saya mohon maaf Di awal video ini tadi Saya mengatakan orang-orang yang bodoh Mempertentangkan antara Umar bin Khattab Dengan Nabi Muhammad SAW Mempertentangkan Abu Bakar Usman dengan Rasulullah Mempertentangkan Imam Syafi'i tentang Bidah dengan Rasulullah Bahkan mempertentangkan Allah SWT Dengan Rasulullah SAW Tiga saya menyebut bodoh Di awal video ini Itu karena saking geramnya Sebetulnya tidak perangai saya Tidak merupakan karakter Rakib Jamari seperti itu Itu adalah karakter orang bodoh juga Tetapi karena saya berhadapan dengan orang-orang bodoh Saya juga menjadi bodoh Karena saya berhadapan dengan orang yang tidak rasional Orang-orang yang emosional Saya mulai terpancing pula Dengan hal-hal yang tidak rasional Masya Allah Jadi Bapak Ibu serta Saudara-saudara Ini menjadi perhatian saya Karena semakin banyaknya video-video di Youtube Di televisi, di radio Di kumandangkan tentang pertentangan-pertentangan yang hebat Yang dapat memecah belah antara umat Islam seluruh dunia Terutama seluruh Indonesia Paling tidak di pekan baru Di kota di mana saya tinggal Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian Memang sebetulnya di dalam hati saya itu menangis Mengapalah orang-orang ini memaksakan kehendaknya Dengan pemikiran-pemikiran yang sederhana Pemikiran dasar lalu menyerang pemikiran-pemikiran orang lain Jadi terjadi sekarang apa yang pertama dengan Ghazul Fikri Yang kedua Ghazul Akidah Perang Akidah Antara Akidah Trinitas Tauhid Dengan Akidah Ishrun Tauhid 20 Tauhid 20 dengan Tauhid yang 3 Tauhid 20 dengan Tauhid 3 Akan terjadi Suatu Perang Yang disebut Dengan Perang Yang disebut dengan Perang Akidah Auzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Tadi Yang berlaku Siapa Wa iza Qila lahum Uttabi'u Ma Anzal Allahu Qalu Qalu Bal Nattabi'u Ma Wajadna Alaihi Aba'ana Walau Kana Syaitan Walau Kana Syaitan Yada'uhum Yada'uhum Ila Azabi Sa'ir Artinya Apabila dikatakan Kepada Mereka Ikutilah Ittabi'u Ma Anzal Allah Apa yang diturunkan Allah Maksudnya ikutlah Al-Quran Mereka mengatakan Bal Nattabi'u Ma Wajadna Alaihi Aba'ana Kami hanya mengikuti Apa Yang telah dipesankan Oleh Nenek Moyang Kami Walau Kana Syaitan Yada'uhum Walaupun Mereka Sebetulnya Telah Diseret Dibawa Oleh Syaitan Yang mengajak Mereka Yada'uhum Ila Azab Syair Yang mengajak Mereka Kepada Azab Yang Azab Neraka Yang Menggelegak Syair itu Bergejolak Atau Menggelegak Nah Jadi Bapak Ibu Serta Sudara-sudara Sekalian Ayat ini Adalah Untuk Orang-orang Kafir Di Zaman Jahiliah Sekarang Dijadikan Oleh Orang-orang Bodoh Untuk Orang Islam Iya Dijadikannya Untuk Orang-orang Islam Sehingga Bermusuhan Dengan Orang Islam Akibatnya Mereka Memusuhi Orang Islam Bersahabat Dengan Orang-orang Kafir Terbalik Dari Ayat Al-Quran Yang Menyatakan Seharusnya Berkasih Sayang Dengan Sesama Mereka Kalau Terhadap Orang-orang Kafir Ashidda Ashidda Itu Tegas Nah Seharusnya Ashidda Al-Qufar Ruhama Bainah Bersikap Tegas Terhadap Orang-orang Kafir Berkasih Sayang Dengan Sesama Muslim Tapi Oleh Orang Bodoh Ini Di balik Bertegas Tegas Dan Kasar Terhadap Sesama Muslim Dan Berkasih Sayang Dengan Orang-orang Kafir Masya Allah Masya Allah Masya Allah Nah Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara Sekalian Inilah Yang membuat Hati kita Menangis Dan Ini Hal-hal Yang sangat Mendasar Dan Bisa-bisa Nantinya Seperti Surya Dimana Kalau Satu Kelompok Memerani Kelompok Yang Lain Karena Tidak Sama Tidak Mau Bertoleransi Karena Berbeda Pendirian Yang Rugi Siapa Di antara Sesama Umat Islam Yang Berpecah Belah Kalau Perlu Didanai Oleh Musuh-musuh Islam Sehingga Gejolak Api Yang Membakar Antara Beda-beda Beda-beda Kelompok Beda-beda Partai Menjadi Suatu Pekerangan Yang Hebat Itulah Yang Disebutkan Dalam Surat Al-Mu'minun Ayat 53 Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Bismillah 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 Setiap kelompok-kelompok itu tidak mau bertoleransi Dan memaksakan kehendaknya Membanggakan kelompoknya Masing-masing Masya Allah Kenapa mereka tidak mau bertoleransi Alasannya ini orang muslim yang berbuat syirik Masa bertoleransi terhadap perbuatan syirik Apa itu? Maulid nabi itu syirik Ya Allah Peringatan maulid nabi itu katanya perbuatan orang-orang musyrik Bersifat syirik Na'udzubillahiminzali Maka diadakanlah penelitian Oleh orang-orang Arab yang datang ke Indonesia Betul atau tidak Peringatan maulid nabi itu sebagai perbuatan syirik Dia adakan penelitian Dia dengar Dia catat Peringatan maulid nabi Pertama kata pengantar Dari pengurus masjid Yang kedua Sambutan dari wali kota Yang ketiga Yang ketiga Pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim Yang keempat Ceramah Urayan isra' dan mi'raj Atau maulid nabi Yang kelima Doa penutup Nah di catatnya Setelah selesai Peringatan maulid nabi Orang semuanya sudah Turun Yang orang Arab mengadakan penelitian ini Tidak turun dia Masih bertanya-tanya Mana maulidnya Katanya Ini informasi dari Guru saya Doktor Mawardi Yang sekarang menjadi ketua muhi Kabupaten Kampar Waktu saya di S3 Beliau mengajarkan Usul fikir Kepada saya Nah jadi Orang-orang yang meneliti Tentang maulid nabi Yang Diadakan di Indonesia ini Dia mengatakan Mana maulidnya Nah Itu tadi yang disampaikan Itu menurut saya Bukan maulid Itu adalah Ta'lim katanya Masya Allah Jadi ta'lim Alal maulidin nabi Sallallahu alaihi wassalam Jadi ta'lim Artinya pengajaran Nah itulah sebetulnya Di Indonesia ini Adalah Ta'lim Ta'lim tentang maulid nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Jadi ketika ditanyakan Yang anda tahu itu maulid itu bagaimana Nah di Libanon rupanya Yang pernah dia teliti Di Libanon itu Cara maulidnya Angkatan Bersenjatanya Dengan menembakkan Dengan menembakkan peluru Ke udara Beberapa kali Dan pawai-pawai besar-besaran Dan mengunjungi Kuburan-kuburan Para ulama Orang-orang alim setempat Sudah itu Barulah Ada ta'lim Nah Kalian di Indonesia tidak Hanya ta'lim saja Paling-paling Diawali dengan baca Salawat Salatullah Salamullah Anataha Rasulullah Salatullah Salamullah Alayazin Habibillah Salatullah 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 Itu satu model Ada lagi Selawatnya Modelnya begini Cuba Dengar baik-baik ya Hassan Dengar baik-baik ya Si Zaki ya Atuk Boleh gak pinjam Benar ini Boleh-boleh Boleh Tapi jangan dicoret dinding ya Nah Sekarang ada Salawat lagi Yang kedua Iramanya begini Allahumma Salli Salli Sallim Ala Dengar baik-baik ya Boleh katanya aku Sayyidina Wa maulana Wa maulana Muhammadin Adanama Bi'ilmi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Karena itu Hei orang-orang yang beriman Berselawatlah kepada Nabi Suatu ketika saya mengundang teman saya Yang insinyur Pada kuliah subuh Jadi berdualah kami memberikan kuliah subuh Saya memulai dan sedikit saya membaca salawat tadi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana muhammadin Adadama bi'ilmillahi sholatan Nah, ketika saya membaca itu Lalu dia berdiri lah yang kedua Apa katanya? Janganlah dicampur air dengan minyak Jadi minyak mobil kita itu katanya Walau dicampur sedikit dengan air Itu tidak bisa jalan Lalu saya menebak-nebak apa maksudnya ini? Rupanya Sayang baca salawat itu dianggapnya sebagai air Sedangkan ceramahnya itu dianggapnya sebagai minyak Jadi kalau minyak mobilnya itu saya campur sedikit dengan air Mobil tidak bisa jalan Artinya tidak boleh baca salawat itu Apalagi disenikan Dia mengatakan haram hukumnya disenikan Haram hukumnya melakukan Padahal Rasulullah menyuruh kita melakukan Al-Quran Al-Karim Melantunkan azan, takbir Nah, bagi dia salawat atau tidak boleh? Di situ kan, di juga tadi itu Dia jurusnya fisika, jurusnya geologi Kok bisa mengalahkan saya yang doktor saya dalam jurusan syariah Nah, gara-gara gurunya Dia berguru dari rumah ke rumah Satu saja gurunya Tidak ada perbandingan Jadi guru yang satu itu mengatakan Haram hukumnya Kalau disenikan itu salawat Dan salawat itu yang boleh cuma Allahumma salli ala Muhammad Tidak boleh Allahumma salli wa sallim ala Itu katanya merupakan air yang merusak minyak Nanti mobil tidak bisa jalan Nah, kesempitan-kesempitan itulah Yang muncul di masyarakat Yang dasar pendidikannya Sekolah umum Kemudian tidak ada pula Perbandingan dengan guru-guru yang lain Satu guru tempat pula Gurunya itu bahagian yang sempit Mu Eh, bukan mutazilah Khawarij Model khawarij masa kini Akhirnya seumur-umurnya menjadi khawarij Tidak ada orang yang mau berteman dengannya Karena Dikit-dikit Bida'ah, dikit-dikit Bida'ah, dikit-dikit Astagfirullahaladzim Mau nanas gak? Mau Binas apa? Abang mau nanas? Mau nanas Barat cik Nane? Hitam pula, Pak Ikau apa yang hitam, Kak? Ikau Bumbu, Pak Kayaknya rujak Bumbu rujak Anane, salah Pilih narancak, yo Bismillahirrahmanirrahim Mau nanas, Abang Boleh Bismillahirrahmanirrahim Cik, saja, ya Haa Cik, ya, ya Ada, ada Yuk, yuk, ke belakang Buat, ke belakang Makasih, Hatu Astagfirullahaladzim Terima kasih, Pak Yuk Terima kasih Duduk, duduk Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim Nah, jadi Bapak, Ibu Serta saudara-saudara sekalian Kembali kita persoalan Mempertentangkan Antara Allah Dengan Nabi Muhammad Salallahu alaihi wassalam Apa katanya? Jangan banyak-banyak Besar selawat Nanti terus seperti Orang Nasrani Haa Beda Orang Nasrani Banyak-banyak Memuji Nabi Isa Dengan lagu-lagu Rohani Karena bagi dia Nabi Isa itu Tuhan Berbeda Dengan selawat Banyak-banyak Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Itu ucapan Terima kasih Kepada Allah Yang telah mengutus Nabi Muhammad Membawa cahaya Terang Benderang Tidak pernah Umat Islam Dengan banyaknya Peringatan Maulid Israk Merah Tidak pernah menganggap Nabi Muhammad itu Sebagai Tuhan Beda Jadi tidak ada unsur Tasabuhnya Dengan Nasrani Tidak ada unsur Subahatnya Jauh bedanya Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian Kembali kita Kepada ayat tadi Yang dikatakan Kami hanya Mengikuti Apa yang Disampaikan Oleh nenek Mohyang kami Itu adalah Ayat untuk Orang kafir Kenapa itu Dihadapkan kepada Orang Islam Sehingga dikatakan Halal darahnya Orang Islam itu Telah melakukan Perbuatan Syirik Musrik Na'udzubillah Himin Tadih Nah Ada Ayat lagi Yang kedua Kul halnu nabiukum Bil aksharina A'amala Al-ladhina Dalla Sa'yuhum Fil hayati Dunya Wahum Yahsabuna Annahum Yuhsinuna Sun'a Katakanlah Kul halnu nabiukum Bil aksharina A'amala Tahukah Tahukah kamu Suatu pekerjaan Yang paling jahat Amalan Yang paling jahat Aksharina Amala Al-ladhina Dalla Sa'yuhum Yaitu Orang-orang Yang tersesat Jalannya Dalla Sa'yuhum Fil hayati Dunya Yang salah Jalannya Dalam Kehidupan Di dunia Dalla Sa'yuhum Fil hayati Dunya Wahum Yahsabuna Annahum Yuhsinuna Sun'a Mereka merasa Telah Berbuat Kebaikan Tapi sesungguhnya Mereka Telah berbuat Kejelekan Aksharina A'amala Sebab Sejelek Amal Yang telah Mereka Lakukan Dalla Sa'yuhum Fil hayati Dunya Wahum Yahsabuna Annahum Yuhsinuna Sun'a Mereka Telah Berbuat Amal Mereka Menyangka Telah Berbuat Sebaik Baik Amal Apa Dia Itulah Kelompok Orang 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 Yang disebut Dengan Kelompok Mujassimah Dan Kelompok Musabihah Yang Hanya Memakai Zahir Hayat Mereka Merasa Telah Berbuat Kebaikan Sebaik Baiknya Tapi Sungguhnya Dia telah Berbuat Kerusakan Kerusakan Kenapa Terlalu Kaku Lalu Menghalalkan Darah Sesama Muslim Mempertentangkan Antara Nabi Muhammad Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mempertentangkan Nabi Muhammad Dengan Imam Al-As'ari Mempertentangkan Nabi Muhammad Dengan Umar Abu Bakar Usman Karena Seluruhnya Telah membuat Suatu perbuatan Yang tidak ada Contohnya Dari Nabi S.A.W. Karena Mereka Menyangka Bahwa Perbuatan Baik Yang boleh Dibuat Yang ada Contohnya Saja Kalau Tidak Ada Contohnya Itu Tidak Boleh Nah Disitulah Kesesatannya Jadi Banyak Sekali Yang tidak Ada Contoh Misalnya Solat Sampai 300 Dari Solat Subuh Sampai Pagi Bukan 300 Membaca Al-Fatihah Sampai 300 Kali Yang dilakukan Oleh Ibnu Taimiyah Tidak Ada Contoh Dari Rasulullah Kemudian Puasa Daud Sehari Puasa Sehari Tidak Itu Tidak Ada Contoh Dari Rasulullah Tidak Pernah Rasulullah Mencontohkan Solat Nabi Eh Solat Puasa Nabi Daud Itu Tak Pernah Dicontohkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Solat Tarawih Berimam Imam Di Masjid Tidak Ada Contoh Dari Rasulullah Sallallahu Jadi Apakah Dengan Tidak Ada Contoh Itu Dia Menjadi Terlarang Tidak Tidak Setiap Yang Tidak Ada Contoh Lalu Dia Menjadi Haram Tidak Banyak Yang Tidak Ada Contoh Dari Rasulullah Tapi Ada Dalil Dalil Yang Lain Dalil Dalil Lain Itu Bisa Berbentuk Kias Misalnya Rasulullah Sallallahu Tidak Pernah Mencontohkan Membayar Zakat Fitrah Dengan Kurma Eh maaf Dengan beras Hanya Dengan Kurma Saja Lalu Rasulullah Hanya Mencontohkan Bayar Zakat Fitrah Dengan Kurma Jadi Apakah Menjadi Haram Kita Membayar Zakat Fitrah Dengan Menggunakan Beras Ada Yang Menggunakan Jagung Ada Yang Menggunakan Sagu Di Papua Di Papua Irenjaya Itu yang Mereka Gunakan Apakah Itu menjadi Haram Tentu Saja Tidak Masya Allah Masya Allah Jadi Bapak Ibu Saudara Sekalian Salah Satunya Amal Dibuat Itu Yang Contoh Dari Rasulullah Itu Ya Tapi Juga Yang Didiamkan Oleh Rasulullah Itu Juga Boleh Dilakukan Seperti Yang Dilakukan Oleh Khalid Bin Walid Yang Ketemu Dengan Semacam Biawak Gurun Kadal Gurun Yang Dipanggang Oleh Khalid Bin Walid Dan Dimakan Rasulullah Karena Tidak Biasa Makannya Rasulullah Tidak Ikut Makan Tapi Rasulullah Mendiamkannya Nah Diamnya Rasulullah Tidak Dicontohkan Rasulullah Tapi Itu Boleh Nah Jadi Bapak Ibu Serda Sesudah Sekalian Ini Yang Dipentingkan Oleh Manusia Yang Berakal Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Menyebutkan Selawat Itu Sebagai yang Ditanyakan Oleh Para sahabat Bagaimana Bagaimana Selawat Kepada Engkau Ya Muhammad Rasulullah Menjawab Allahumma Salli Ala Muhammad Tidak Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Iyalah Mana Mungkin Pula Nabi Muhammad Bersayidina Kepada Dirinya Sendiri Kalau Nabi Muhammad Memakai Sayyidina Terhadap Dirinya Sendiri Berarti Dia Berbuat Bidah Itu Berarti Ada Muhammad Lain Selain Dari Dia Tentulah Tak Memungkinkan Dia Bersayidina Kepada Dirinya Tapi Kita Sebagai Orang Yang Bermartabat Orang Yang Mulia Mengerti Bahasa Arab Sayyidina Itu Artinya Pemimpin Kita Pemimpin Kami Jadi Kami Bersalawat Kepada Pemimpin Kami Muhammad Sallallahu Ala Oh Saya Tidak Mau Pakai Sayyidina Itu Lalu Bagaimana Kalau Anda Menjadi Protokol Saya Bila Junjungan Saja Marilah Kita Bersalawat Dan Salam Kepada Junjungan Kita Nabi Muhammad Sallallahu Nah Itulah Arti dari Sayyidina Itu Junjungan Jadi Orang Yang Jadi Orang Yang Mengaku Tidak Bersayidina Kepada Nabi Muhammad Sebetulnya Dia sudah Pakai Bersayidina Cuma Sayyidina Dalam Bahasa Dalam Bahasa Indonesia Junjungan Sayyidina Itu Artinya Junjungan Sayyidina Itu Artinya Junjungan 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 Pimpinan 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 Nah Kalau bahasa Melayu Lamanya Penggulu Kalau bahasa Yang modernnya Junjungan Nah Jadi Junjungan Itulah Sayyidina Masya Allah Hanya Mengelakkan Istilah Karena Sudah Terlanjur Tidak Menggunakan Lalu Lalu Kata-kata Sayyidina Menjadi Alergi Dia gunakan Lalu Menggunakan Kata Junjungan Nah Itulah Junjungan Itu Sayyidina Itu artinya Di dalam Bahasa Arab Allah Allah Salli Wasallim Ala Sayyidina Wa Mawlana Muhammadin Adadama Bi'ilmi Allahi Salatan Da'imatan Bidawami Mulki Allahi Jalan apa ini Itu apa di depan itu Omar Apa Itu di depan kita apa itu Itu yang tinggi itu apa itu Masjid Masjid itu yang tinggi Udah sampai lah Abang pernah Salat disitu Udah pernah Iya Salat dengan siapa Disitu kan Bapak abang Iya Iya Oh iya disitu Kalau orang masjid Kalau gak ada orang masjid Jadi Ratunya Nanti Bisa makan Itu Bisa abang baca Alhamdulillah 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 Ma Malik Yawamil Iya 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 Nah itulah dia. Ditutup dengan bacaan Al-Fatihah seramah ini. Ditutup oleh Omar Hassan Asari. Binti, eh Binti pula. Binti, Binti siapa? Binti. Binti siapa? Siapa nama Bapaknya? Putra. Putra Pili-Pili. Binti Putra Pili-Pili. Cucu siapa? Cucu Mama dengan Bapak dengan Adik. Cucu siapa lagi? Cucu Nenek dan... Dan... Cucu? Atuk. Atuk apa? Atuk Aqib. Karena Atuk aja kan? Oh iya, iya, iya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nenek Atuk aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Atuk kok baik putus. Iya, diantar kemari ya. Iya, makasih. Biar apa sama Atuk? Makasih, Bia Atuk. Di rumah baru ada jajan. Iya? Iya. Itu sini ajalah ya. Iya. Di rumah itu, Atuk Aqib ada jajan juga kan? Iya. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Terima kasih.